Halo semua, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering kita temui dalam dunia medis, yaitu paracetamol. Meskipun paracetamol merupakan obat yang sangat umum digunakan sebagai penurun demam dan peredah nyeri, ternyata ada banyak hal yang harus kita ketahui tentang potensi efek sampingnya. Mari kita mulai. Apa itu paracetamol? Sebelum membahas efek sampingnya, mari kita memahami apa itu paracetamol. Paracetamol adalah obat analgesik penurun nyeri dan antipiretik penurun demam yang banyak digunakan di seluruh dunia. Obat ini sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit ringan hingga sedang, seperti sakit kepala, nyeri otot, atau demam. Efek samping umum Pertama, kerusakan hati. Salah satu efek samping serius dari paracetamol adalah kerusakan hati. Jika dosis paracetamol melebihi dosis yang dianjurkan atau digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah, bahkan hingga gagal hati. Penting untuk mengikuti dosis yang tepat dan menghindari penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis. Kedua, reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap paracetamol. Jika Anda mengalami ruam kulit, gatal-gatal, bengkak, atau kesulitan bernapas setelah mengonsumsi paracetamol, segera hubungi tenaga medis. Ketiga, masalah darah. Penggunaan paracetamol yang berlebihan atau tidak sesuai dosis dapat mempengaruhi produksi sel darah putih dan menyebabkan masalah pada sistem kekebalan tubuh. Keempat, masalah ginjal. Meskipun jarang terjadi, penggunaan paracetamol dalam dosis tinggi atau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Kelima, overdosis. Penting untuk tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Overdosis paracetamol bisa sangat berbahaya dan bahkan dapat mengancam jiwa. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami gejala overdosis seperti mual, muntah, kehilangan nafsu makan, atau kebingungan, segera cari bantuan medis. Menghindari efek samping. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari efek samping paracetamol. Pertama, selalu ikuti dosis yang dianjurkan oleh dokter atau petunjuk pada kemasan. Kedua, jangan mengonsumsi paracetamol bersamaan dengan obat lain tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis. Ketiga, jika Anda memiliki masalah kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain, bicarakan dengan dokter sebelum menggunakan paracetamol. Keempat, hindari minuman beralkohol saat menggunakan paracetamol karena dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Kesimpulan, meskipun paracetamol adalah obat yang aman dan efektif ketika digunakan dengan benar, kita harus tetap berhati-hati terhadap potensi efek sampingnya. Selalu ikuti aturan penggunaan dan dosis yang dianjurkan oleh dokter atau petunjuk pada kemasan. Jika Anda mengalami efek samping yang mencurigakan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda mengambil keputusan yang bijaksana terkait kesehatan. Terima kasih telah menonton.